Itu ya 8 tahun lalu, ketika Bukitin minta berkas, ini 8 tahun lalu banget? Iya, iya, iya. 8 tahun lalu, yang dikasih itu. Dan sampai sekarang tidak pernah ada berkas akat-kata. Sejauh ini saya belum pernah lihat. Sesuai dengan Widya dan Megha cerita bahwa di atas pukul 22, Pina masih berkomunikasi, ngajak keluar. Detailnya seperti apa, sebagaimana yang kita baca pada tadi 22.14 lewat 10. Kemudian yang saya masih ingat, keterangan Megha, dia juga kirim pesan ke Pina dengan hanya satu kata, D. Dua hal itu yang saya ingat, paling saya ingat dari keterangan Megha dan Widya yang terkonfirmasi dari bukti tentang penyerahan berkas perkara ini dari pengadilan Cirebon ke Mahkamah Agung. Ini belum ada. Maksudnya? Belum dikirim? Belum dikirim. Selamat yang pasti masih ingat ketika tim diskususnet, Mas Ritjadra Giri, saya dan tim ke Cirebon, bersusah-susah mencari, melacak, menemukan, akhirnya bisa mewawancarai dua orang perempuan muda, Widya dan Megha yang kemudian ternyata kita pahami itu mereka adalah karibnya Almarhum Mahfina. Karena mereka dengan terang bisa menceritakan saat-saat jam bahkan menit, sekitar menit keberapa, mereka masih berkomunikasi dengan Almarhum Mahfina. Yang kemudian dikorelasikan dengan berkas perkara di pengadilan beda jauh. Dan lagi-lagi Mas Reza yang selama ini kukuh untuk tentang akurasi ingatan, karena itu mudah terdistorsi dan terfragmentasi, lagi-lagi getol sampai saat itu getol untuk pihak manapun yang memiliki scientific evidence untuk membukanya, digital forensik, dari gawai, dari CCTV, segala macam. Dan sekarang arahnya sudah mulai ke sana. Tapi sebelum kita lebih jauh bersini ya, sebelum berangkat, saya ingatkan sobatnya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selebihnya nanti setelah dengan cara soksama dan boleh berulang-ulang untuk nonton ini, silakan juga untuk like, comment, and share. Sobatnya sekarang saya saatnya untuk memperkenalkan siapa saja yang membersahabai saya di sini. Tentu saja ada seorang Mas Reza Indragiri Ambril. Assalamualaikum, Sobat Dien. Waalaikumsalam. Dan satu lagi, ini penting banget, tersebut penting banget, Bang Edwin Partogi. Beliau adalah rahsia hukum dari ex terpidana yang sudah sekarang statusnya bebas murdi, Saka Tatal. Yang tempoh hari mengajukan denjauan kembali. Selamat datang, Bang Edwin. Terima kasih. Assalamualaikum. Masih optimistis kan dengan hasil PKN nanti yang akan dimulai di LMA? Iya, saya sangat optimis. Mantap. Sekarang kita akan minta nih, Bang Edwin nih, untuk kasus yang kelanjutan dari VINA, tentang, katakanlah bukti-bukti yang scientific based, yang scientific evidence itu, nggak lagi based on keterangan-keterangan yang selama ini begitu marak di mana-mana. Karena Bang Edwin, kabar-kabarnya, punya kan ekstraksi data dari ponsel VINA ya? Iya. Bukan cuma VINA atau ponsel yang lain-lain juga? Iya, termasuk empat tersangka atau terpidana lainnya. Pertanyaan basis saya, fit time filter saya, dari mana Bang Edwin dapat itu? Kan pasti nanti ada aja netizen yang komentarnya itu mempertanyakan itu, bahkan men-challenge itu, bahkan tidak percaya tentang itu. Dari mana sumbernya dapatnya Bang Edwin itu? Ya, saya menggunakan bahasanya Pak Susto ya, menurut saya sangat tepat. Dari sakunya penyidik. Maksudnya? Itu bara, satu dokumen, bundel dokumen perkara, atas terpidana ini, yang diserahkan penyidik kepada kejaksan tinggi Jawa Barangara. Ada di situ? Ada di situ barang itu. Tapi mungkin banyak pihak tidak cermat untuk membacanya secara lengkap gitu. Termasuk juga saya mungkin di awal saya sudah lihat barang itu. Tapi saya kurang memberikan perhatian. Karena saya lebih terfokus pada putusan perkaranya. Yang kita bahas ini kan perkara sudah infra. Ya. Ada perkara putusan nomor 16 itu sangkat tata, putusan tiga untuk Rifaldi dan kawan-kawan, kemudian putusan empat untuk Hadi dan kawan-kawan masuk ke sumber mandalamnya. Jadi saya terfokus pada membaca putusannya. Nah saya ingin sampaikan di awal, posisi saya itu saya sudah sampaikan kepada publik sejak 12 Juni. Saya sampaikan bahwa ini tidak ada peristiwa pembunuhan. Tidak ada peristiwa pemberkosa. Menurut saya ini silahkan. Bahwa pada akhirnya menemukan itu ekstraksi data kuansi. Itu menggenapkan, menggenapkan analisis saya terhadap peristiwa yang terjadi. Karena untuk membaca peristiwa pembunuhan dan perusahaan itu tidak ada, sebenarnya berdasarkan putusan yang ada itu cukup. Tapi menggenapkan sebagaimana tuntutan Bang Reza harus didukung bukti saintifik, itu menggenapkan. Ini menjadikan itu 100%. Menjadikan itu bulat. Jadi itu menggenapkan saja. Memperkuat keyakinan saya bahwa memang apa yang saya yakini selama ini memang benar. Bahwa peristiwa pembunuhan dan perusahaan itu tidak ada. Menurut saya gampang saja untuk menolak adanya peristiwa pembunuhan dan perusahaan itu. Yang paling utama TKP utama. TKP kedua, yaitu lahan kosong belakang showroom. Lahan kosong belakang showroom itu tempat peristiwa penghanian dan pembunuhan. Tetapi kalau kita baca putusan, tidak ada jejaknya. Kalau kita lihat foto yang ada, foto yang ada di mana korban itu terdekat di perawatan. Terutama di petunjuk saya adalah darah. Darah, banyak peringin aku. Sementara di TKP yang katanya lahan kosong tempat dilakukan penganian, pemerkosaan. Gak ada darah ya. Gak ada jejak. Gak ada jejak. Nah disitu menurut saya tidak ada TKP lain. Hanya ada satu TKP yaitu kreber talun. Gitu loh. Gitu loh. Termasuk juga penemuan darah di barang bukti misalnya batu, bambu, kemudian samurai. Gitu loh gak ada. Oh nomor sidik jari pelaku di kendaraannya Eki. Gak ada. Jadi Bang Evin tuh mundur lagi dari halaman pertama, bukan cuma putusan, dibaca lagi dengan saksama itu. Sampai akhirnya menemukan ekstraksi data ponsel itu. Ya kemudian saya terstimulus oleh pernyataan Bang Reja. Yang pertama mungkin kalau saya dengarnya ketika Bang Reja hadir sebagai ahli di persidangan sangat tata. Bang Reja sangat getol untuk menuntut supaya data handphone itu dibuka. Gitu loh. Ketika Bang Reja ngomong itu dan juga sebelumnya kan keterangan Widi dan Kina ya. Eh Widi dan Mega. Di persidangan. Itu juga soal percakapan mereka di atas pukul 22. Di tanggal 27 Agustus 2016 gitu loh. Ditambah keterangan Bang Reja yang memperkuat bahwa bukti ekstrasi handphone itu menjadi penting. Saya jadi teringat saya punya barang itu. Tetapi satu saya belum tahu itu siapa dan apa isinya. Gitu loh. Karena tadi ketika saya punya dokumen itu, saya udah baca sebagian. Saya sudah lihat semua dari halaman pertama sampai halaman hari sudah saya lihat dulu. Ya kan. Ada beberapa hal yang saya dalami, ada beberapa hal yang saya abaikan dahulu. Karena kemudian saya memang lebih berfokus pada tiga putusan. Sehingga kalau seandainya dalam satu acara membahas kasus fina. Ya. Saya tahu tuh. Mana narsumber yang bacanya enggak. Mana modalnya cuma comor doang. Ya kan. Gak-gak baca, saya tahu banget. Saya tahu banget. Siapa narsumber yang bacanya, saya tahu banget. Ya kan. Termasuk nombor-nombor besar yang nampil. Saya tahu banget. Berarti ini buat Sobat TN, udah jelas ya. Dari mana seorang Bang Edwin dapat ekstraksi data handphone itu ya. Jadi enggak perlu lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang bahkan mungkin enggak percayaan yang tingkat tinggi itu. Udah jelas dari merekas ya. Berarti kan Bang Edwin pasti akan kita minta dong untuk menunjukkan data-data itu kan. Tapi sebelum itu saya punya pertanyaan yang ada hubungannya dengan klien. Dengan klien. Ya. Bang Edwin dengan Sakatatal. Ya. Saya juga sempat kebetulan baca halaman yang ini nih. Bahwa sebelum terjadinya perisiwa tanggal 27 Agustus 2016 Ya. Yang mengambil nyawa Eki dan Vina. Ya. Lepas dari apa ceritanya ya. Ya. Itu ada beberapa hari sebelumnya. Ya. Ada percakapan mungkin SMS bentuknya ya. Ya. Sementara Dhani Sudirman dan Sakatatal. Ya. Kalian Bang Edwin ya. Ya. Yang merencanakan sesuatu katakanlah menjahati. Ya. Rencana menjahati Eki. Ya. Itu ada enggak bukti digital forensiknya? SMS-nya atau apa gitu. Karena dibaca di halaman-halaman pemberkasan itu saya lihat ada. Saya baca juga itu. Ada tuh Bang? Ya. Ya. Soal rencana Dhani menyerang Eki itu dalam tiga putusan itu disebutkan terjadi tanggal 17 Agustus 2016. Jadi 10 hari sebelumnya. Ya. 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 SMS itu dikirimkan ke Sudirman. Ya. Dan diteruskan juga ke Sakatatal. Ya. 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 Tetapi di tiga putusan itu tidak ada bukti yang menunjukkan SMS itu ada. Oh. Enggak ada ya? Enggak ada. Transkripnya itu enggak ada apa? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Saya ingin menyampaikan gini dari dokumen yang saya baca tadi ya. Keterangan ahli dan laporan ahli itu kalau laporan itu masuk dalam konteks bukti surat. Ya. Laporannya bukti surat. Tetapi keterangan ahlinya itu harus di BAP. Ya. Gitu. Itu diperakukan misalnya kepada dokter yang melakukan visum dan forensik. Gitu. Laporannya sebagai bukti surat. Ya. Keterangan ahlinya di BAP sebagai keterangan ahli. Gitu. Berbeda dengan ekstrasi. Ini bukti suratnya ada. Tapi juga tidak diperakukan sebagai bukti surat. Karena tidak dibasukkan ke dalam dakwaan. Ya. Dan juga dalam proses tutur-tutur segala macam. Tapi juga keterangan ahlinya. atas bukti surat ini juga gak ada. Karena gak ada BAP. Gak ada BAP dari ahli yang melakukan ekstrasi itu gak diambil. Gitu. Gitu. Itu benar-benar bisa saya sampaikan. Dokter yang melakukan visum di rumah sakit Gulungjati. Gitu. Dan dokter yang melakukan ekshumasi, forensik, otopsi di rumah sakit Bayangkara. Dramayu. 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 Itu mereka menyampaikan laporan tertulis dan di BAP. Gitu. Tapi untuk yang ekstrasi ini tidak ada berita acara untuk si ahlinya. Dan juga tidak dijadikan bukti surat. Gitu. Jadi percakapan SMS Dhani, Sudirman, Sakat Tatal, gak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Tapi di fakta persiangan dimunculkan. 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 Itu tiga putusan itu sama semua. Unsur perencanaan itu ada di Dhani. Nah. Jadi kalau kita membaca tiga putusan itu. Semua hal yang dominan perannya. Itu dibebankan kepada 3DPO. Gitu. Dibebankan kepada 3DPO. Perencanaan ada di Dhani. Motif ada di Dhani. Di satu putusan dibilang Dhani suka dengan Vina, ditolak oleh Vina, bahkan dirudahi. Di putusan yang lain, Peggy suka dengan Vina, ditolak Vina, dan dirudahi. Dituker. Isinya sama. Kemudian. Yang sama ini Andi. Andi ini sama. Bahwa Andi tidak. Bahwa Andi bermasalah dengan geng motornya. Siapa? Si Eki. 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 Ya. Itu dia mengajak kawan-kawannya untuk menyerang geng motor itu. Bukan orangnya. Bukan Eki. Setelah langsung, tapi geng motornya. Gitu. Jadi, motif itu ada di tiga orang ini. Perencanaan ada di Dhani. Gitu. Jadi yang lain ini, 8 orang ini cuma melengkapi dari perencanaan dan motif yang dimiliki oleh tiga orang DPO itu. Yang benar fiktif. Itu dia. Dhani yang kirim SMS ke Sudirman. Sudirman merusakan sakat atal. Tapi Dhaninya ternyata dihapuskan dari DPO. Jadi siapa nih? Jadi ada apa enggak itu percakapan kan? Gak ada. Gak ada fiktif. Jadi gak ada. Maksudnya? Saya mau tanya non-substansi dulu. Ya. Salah satu ahli yang dihadirkan oleh Bang Edwin dan kawan-kawan adalah ahli pidana yang rambutnya dikucir siapa? Dokter Asmi. Di ruang sidang sempat terjadi ribut sebentar perang mulut antara ahli tersebut dengan termohon. Jaksa. Itu ribut tentang apa sih? Karena kalau kita simak di online itu seolah-olah dikabarkan ahli yang dihadirkan oleh Bang Edwin itu bertanya ke Jaksa nomor keningmu berapa. Apa sebut yang terjadi? Keributan apa itu? Kok malah mau ada hengki-pengki di ruang sidang itu? Ya sekarsis aja. Saya lupa ya. Lupa atau pera-pera lupa? Saya lupa tapi kan itu gampang lebih. Memang kalau keterangan itu gampang terfragmentasi dan terdistorsi. Tapi kan itu mudah diingatkan kita kalau buka YouTube kan. Itu nggak ada kelanjutan ya ya? Setelah sidang itu nggak ada kelanjutan? Nggak ada kelanjutan. Nggak ada ribut-ribut? Melaporkan ini, melaporkan itu. Nggak ada. Anggapnya selesai di situ ya? Selesai di situ dan cukup bijak lah menjelaskan hakim untuk menyelesaikan itu. Melerai itu. Nah sekarang kembali ke saya sih memandang kenapa kita sangat butuh bicara dengan Bang Edwin hari ini kan terkena dengan data ekstraksi ya? Ya. Pertama saya mau tanya begini. Ini satu dokumen tentang data ekstraksi itu tercantum dalam berkasnya siapa? Kan ada tiga berkas nih. Betul. Berkas siapa? Rivaldi. Berkasnya Rivaldi. Iya. Pertanyaan saya, Bang Edwin bisa dapat berkas Rivaldi bagaimana ceritanya? Apakah Ibu Titin yang notabene pernah saya tukum Sakatatal juga menangani Rivaldi? Setahu saya, kalau mengenai cerita Ibu Titin bahwa dia sempat menangani gelapannya. Tetapi dia cuma kemudian menangani Sakatatal. Kalau nggak salah begitu. Berarti awalnya sempat Ibu Titin juga pegang berkasnya Rivaldi? Bisa dibayangkan begitu ya berarti? Seperti juga tidak. Iya. Jadi dokumen ekstraksi data ini tercantum atau terdapat dalam berkas Rivaldi. Iya. Sementara Rivaldi bukanlah kliennya Ibu Titin. Iya. Jadi bagaimana kita bisa bertanggung jawab bahwa oh ini data otentik nih? Iya. Iya. Di sini ada masalah-masalah krusial yang tidak lazim. Iya. Yang tidak, yang tidak lazim. Ya itu? Pertanyaan Mbak Reja itu, kalau kita dalam kontes beracara sebagai pengecara sebagai kuasa hukum, lazimnya kita dapat berkas. Iya, iya. Sementara? Ibu Titin juga nggak dapat. Ibu Titin sekali lagi, kliennya siapa? Sakatatal. Dia tidak dapat berkas Sakatatal? Tidak. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah bagi saya. Yang saya persoalkan sekarang, Ibu Titin mengatakan dokumen ekstraksi datanya ada di berkasnya Rivaldi. Itu yang unik ya. Saya mau mencapai lanjut tadi. Oke lanjut. Lanjut tadi. Jadi Ibu Titin itu mengajukan permintaan melalui pengadilan oleh baju sakit atas berkas itu diberikan. Yang diberikan itu bukan berkasnya Sakatatal, dokumen Sakatatal, tapi dokumennya Rivaldi. Itu sebutlah narah tebal waktu itu dibawa ke sini. Iya. Itu. Iya. Coba baca cover depannya. Berarti berkas itu secara tidak sengaja diperoleh oleh Ibu Titin, dok. Berarti ya. Kementerian Ibu Titin kan mendapatkan berkasnya Sakatatal semestinya. Kan begitu, bukan? Ya bisa saja pakai pendekatan secara tidak sengaja. Iya kan? Tapi bagaimana kalau pendekatan yang lain? Bahwa yang memang ada adalah berkasnya Rivaldi. Berkasnya Sakatatal nggak ada. Bagaimana? Kenapa berkasnya Rivaldi dikasih bukan berkasnya Sakatatal? Bang Edwin, saya pikir saya perlu memberikan garis bawah. Bahwa secara subjektif ini terus terang saya membayangkan beberapa bulan dari sekarang. Iya. Ada sekian banyak terpidana yang statusnya berubah. Iya. Yaitu dari terpidana seumur hidup menjadi orang bebas. Iya. Itu yang saya bayangkan secara subjektif. Iya. Tapi secara objektif kan kita punya keinstapan yang sama. Bahwa proses PK pun akan mengandalkan pada pembuktian. Betul? Iya. Sekarang saya mau menakar itu dulu. Iya. Terkait dengan ini sah tidak nih? Untuk bisa dikatakan sebagai barang bukti atau alat bukti yang ditemukan oleh Bang Edwin. Dan suatu saat barangkali akan bisa memiliki nilai hukum. Makanya saya tanya dari asalnya dulu. Iya. Dapetnya dari mana ini? Ternyata begitu koronologinya. Begitu. Begitu. Jadi itu mudik itu sama pengajian permintaan resmi. Baru dapet. Dan yang dapetkan itu itu. Rifadi. Rifadi. Jadi pertanyaan kita. Iya. Pengadilan. Kalau tadi sampaikan Bang Reza sebagai satu alternatif. Kebetulan dapetnya berkasnya. Rifadi. Rifadi. Pertanyaan saya. Memang ada berkasnya Sakatatal? Kenapa gak berkasnya Sakatatal? Lalu jawabannya apa? Ya gak ada. Jawabannya sejauh ini gak ada. Serius? Serius. Sampai hari ini berarti tim pemohon PK Sakatatal. Iya. Bang Edwin, Farhan Abbas. Siapa lagi? Ibu Titin, Krishnamurti. Tidak pernah pegang berkasnya Sakatatal. Tidak pernah. Karena tidak pernah ada berkas Sakatatal. Ya tadi saya sampaikan. Itu ya 8 tahun lalu. Ketika Ibu Titin minta berkas. Ini 8 tahun lalu Bang? Iya. 8 tahun lalu. Yang dikasih itu. Dan sampai sekarang tidak pernah ada berkas Sakatatal. Sejauh ini saya belum pernah lihat. Kok bisa ya? Ya kan? Eh, ini yang penting bagi otoritas mahkamah agung. Iya. Oh iya. Sampai tetap itu yang penting buat kepolisian dan kejaksaan. Iya, iya. Bagaimana bisa bentuk P21. Betul. Selamanya kan kita berfokus pada kata-kata memberikan sonotan terhadap kerja di Titikulu kan. Kerja pendidik. Iya. Polri. Poladabar. Tapi secara mengejutkan. Jadi kalau saya dengar dari Ibu Titin. Ibu Titin menyampaikan. Iya kan. Kalau Ibu Titin minta kepada Jaksa alasannya belum selesai. Belum selesai. Iya kan? Ya alasannya juga agak unik sih ya. Karena kan ketika penyerahan, penyerahan berkas itu juga termasuk penyerahan tersangka. Penyerahan tersangka dan berkas kepada. Dari pendidik kepada Jaksa. Jaksa. Jadi ketika bersidang tahun 2016. Iya. Ibu Titin itu mendampingi Sakatatal. Tapi berkas yang ada di meja Ibu Titin selaku penasihat hukum adalah berkas dari Valdi. Saya detailnya tidak ingat. Detailnya saya tidak tahu. Tetapi. Situasinya atau keadaannya mungkin saja lebih jauh dibanding Sampai. Ketika Ibu Titin melakukan pembelaan kepada Sakatatal. Tanpa didukung oleh berkas. Iya. Bukan soal bahwa Ibu Titin ketika membela Sakatatal didukung oleh datanya. Dipali. Dipali. Bukan. Tetapi malah lebih jauh dari itu. Jangan-jangan ketika Ibu Titin melakukan pembelaan kepada Sakatatal. Itu tanpa berkas satupun. Terjawab sudah. Saya selama ini mengatakan. Kasus Cilutbon 2016 itu. Gitu. Nah ini kan hal yang paling ajaib. Dalam suatu perkara pidana ya. Ada penyerahan tersangka. Yang selalu bersamaan dengan berkas. Pelimpahan berkas. Ini tersangkanya masuk. Berarti saya harus begini nih. Di pengadilan Negeri Cirebon saya kan minta maaf ke Ip Turudiana. Minta maaf ke ketawa nih. Soalnya kita lebih ke relate sama komentar-komentar netizen. Nah sekarang saya harus minta maaf ke Ibu Titin. Kenapa? Begini. Bang Edwin. Ya. Selama ini saya mengatakan. Sengkarutnya kasus Cirebon 2016. Ya. Itu merupakan akibat dari dua pihak. Ya. Satu dari Paul Najabar. Kejaksaan dan Otoritas Pengadilan Negeri Cirebon atau Bandung ya. Saya lupa. Cirebon. Cirebon. Yang menurut saya kerjanya tidak karu-karuan. Itu satu sisi. Ya. Plus saya mengistilahkannya sebagai bad lawyering. Alias pendampingan hukum yang juga sama buruknya. Cuma sekarang terjawab nih. Dengan anggapan bahwa ini ada bad lawyering pada tahun 2016. Berarti Ibu Titin itu kan kerjanya nggak bagus. Kasarnya begitu ya. Sekarang terjawab. Kenapa beliau kerjanya tidak bagus? Salah satunya adalah itu. Tidak pegang berkas itu. Bagaimana mungkin beliau bisa melakukan pendampingan terhadap sakat tatal secara optimal. Oke. Itu. Kita simpan. Ini boleh sebut kejanggalan atau lebih dari itu nih. Keanehan, keajaiban atau apa-apa. Waduh. Saya lebih seder. Saya sering bilang ajaib. Wah. Ini lain lagi nih. Ada warna mistik di sini nih. Dulu lindah akar surupan. Sakat tatal sumpah pocong. Sekarang penerasan hukum pakai ajaib. Iya. Ajaib. Saya itu menunjukkan sesuatu situasi yang abnormal. Iya. Saya kadang menggunakan kata itu aja. Kenapa? Kalau seingat saya ini dari sekian banyak narsum di diskursus. Iya. Kita temukan lima kata kan. Iya. Kehilafan alias kelalaian. Iya. Kesembronoan. Kepanikan. Kestiakawanan yang menyimpang. Plus yang paling ekstrim kejahatan. Iya. Herwanto Normansyah. Herwanto Normansyah. Sekarang analisinya keajaiban. Oke. Iya. Jadi itu sebagai kata ganti dari anomali. Dari abnormal. Oke. Oke. Sekarang saya mau lanjut. Tandanya ini ketika Bang Etwin dapat dari yang sebetulnya dari berkasnya Rifadi. Iya. Gapaknya disebut blessing indiscusnya lah. Betul. Keuntungan tersembunyi yang kemudian malah membuka. Bermanfaat hari ini. Iya. Gitu aja deh. Tapi benar gak bermanfaat. Mari izinkan saya untuk menakar itu ya. Oke. Ujian teksis apa? Dissertasi apa teksis? Begini. Ini kita belum masuk ke ini kan. Kenapa ini tidak diajukan sebagai novum di berkas PK-nya sangat tatal? Tadi kan sudah saya ceritakan. Iya kan? Iya. Ini belum didapat ketika persidangan PK berlangsung. Gitu kan? Saya punya. Iya. Tapi saya tidak tahu. Saya belum baca. Saya belum baca. Dan saya tidak tahu itu isinya apa dan siapa. Kalau ada. Dan misalnya Bang Edwin ngeh. Tentang isi ekstrak data ini. Kira-kira akan diajukan pada saat PK tidak? Saya rasa juga saya belum akan paham ketika membaca ini. Oh. Kalaupun paham? Bukan gini Bang. Gini situasi. Iya. Kenapa saya bilang saya belum tentu paham? Iya. Karena pada waktu kita. Saya runtuh dulu ya. Pengajuan PK oleh Pak Ratabas itu. 8 Juli. 8 Juli ya. 8 Juli itu saya belum masuk. Belum bergabung dengan Pak Ratabas. Belum teribat. Kemudian. Saya masuk teribat. Dan ketika itu kan belum muncul penggiatan Widi. Iya. Belum muncul penggiatan Widi. Iya. Kenapa saya bilang. Kalau saya membaca itu juga saya tidak akan paham. Iya. Karena petunjuk. Petunjuk saya atas pembacaan itu adalah kata Widi. Iya. Di angka 58. Oke. Gitu. Gitu. Angka Widi udah angka 58. Gitu. Jadi kalau Bang Reza. Bagi Sargalas. Bukan. Bagai Darwidi. Iya kan. Saya susah mencari petunjuknya nih. Iya. Maksudnya apa. Ini apaan. Selain sakat tatal. Kan ada sekian banyak terpidana lain yang akan mengajukan PK. Gitu kan ya. Iya. Kira-kira menurut profesional judgmentnya Bang Edwin. Iya. Ini akan mereka pakai tidak? Ya. Pasti. Ini akan dijadikan sebagai apa? Ini betul nofum juga. Bagaimana bisa dikatakan nofum? Oh ini sudah tercantum dalam berkas pada tahun 2016. Oh gini Bang. Begini. Nilai nofumnya dimana? Iya. Kita terjemahkan dulu. Nofum adalah? Penemuan baru. Penemuan baru. Oh ini sudah ada kok di berkas sebelumnya. Nilai penemuan barunya itu dimana? Noveltynya dimana? Noveltynya. Iya Bang. Jadi Bang Reza. Kita ngomong perekatan hukum formalnya ya. Segala sesuatu yang belum dimunculkan pada persidangan ketika itu adalah nofum. Betul. Saya sepakat. Itulah nofum. Termasuk ini. Ini sudah dihadapkan. Tadi dikatakan. Tidak. Tahun 2016 dalam berkas hukumnya Rivaldi sudah hadir di ruang sidang yang namanya bukti ekstraksi ini. Jadi bertentangan dengan definisi yang Edwin katakan barusan. Bahwa ini memenuhi syarat untuk disebut sebagai nofum. Karena sudah dihadirkan pada persidangan sebelumnya. Tidak begitu Bang. Bagaimana tuh Bang penalarannya? Tidak begitu. Iya saya tahu. Lantunya bagaimana. Ya gini. Sebagai dokumen dari proses penyedikan dia sudah diserahkan ke penuntutan. Ke penuntut umum. Ya. Ya kan. Sebagai dokumen. Ya. Sebagai dokumen. Tetapi. Sebagai dokumen. Apakah dia digunakan sebagai alat bukti. Barang bukti dalam dakwaan jaksa. Jadi soal ini tidak. Gitu loh. Jadi ekstrasi ini tidak digunakan sebagai alat bukti dalam dakwaan. Itu yang tadi saya contohkan dengan dokter yang melakukan visum dan ekshumasi. Mereka itu ahli. Mereka menyampaikan laporan. Laporannya jadi bukti surat. Ya. Keterangan tak atas surat itu DBAP jadi keterangan ahli. DBAP sebagai terangan ahli. Diberakukan beda dengan ekstrasi ini ibaratnya. Bahwa ekstrasi ini ada tetapi tidak pernah dibakukan sebagai alat bukti. Kalau misalnya kita berada anda ini ya. Oke. Ini yang konon disebut sebagai bukti komunikasinya Vina. Ada di halaman berapa? Masih ingat tidak? Di halaman? Iya. Halaman nomor berapa? Berkas. Oh gini Pak. Iya. Saya sebetulnya ingin mengatakan begini. Anggaplah ini ada di halaman 50. Anggaplah. Bentar. Melototnya ngeri saya. Perasaan di sedang waktu meriksa saya nggak galak-galak tamat tetapannya. Ini ada di halaman 50. Sangat serius ya. Anggaplah ada di halaman 50. Kalau ternyata pada tahun 2016 halaman 50 ini tercecer. Ya. Baik sendirian maupun dengan halaman-halaman lain. Ya. Kemudian sekarang dibawa. Ya. Ini lofum. Ini kan tidak tercecer. Ada dalam berkasnya Rivaldi. Iya. Paling tidak ada di berkas Rivaldi. Berarti kan barang ini sudah ada di tahun 2016. Iya sudah ada. Tetapi. Tetapi. Tidak pernah dijadikan fakta persidangan. Tidak pernah dijadikan sebagai fakta di persidangan. Iya. Logika itu bukan logika PK. Logika tidak pernah dihadirkan sebagai fakta di persidangan. Itu mungkin cocok untuk banding atau kasasi. Kalau PK pertanyaannya sederhana. Noveltinya dimana? Ini sudah hadir tahun 2016. Gitu loh Pak. Ini perbedaan tentang konsep. Kebaruan. 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 Praktiknya gitu Pak. Praktiknya gitu. Termasuk sandanya ya. Termasuk sandanya. Kami. Dari Sakatatal. Mengajukan novumnya itu. Adalah putusan tinggi dalam patusan. Ya ya ya. Itu masuk akal. Saya tidak ada pertentangan tentang itu. Kan. Saya tadi bertanya tentang. Ini kata Bang Edwin. Ini adalah novum. Saya pertanyakan. Ya karena tidak pernah jadi fakta persidangan. Kalau ini jadi fakta persidangan. Ya. Kalau ini jadi fakta persidangan. Maka. Maka. Maka persiwa itu tidak terbukti. Oh gak bisa. Itu bukan logika PK. Kok. Gak bisa. Itu kan perdebatan tentang pembuktian. PK bukan itu yang saya pahami. Adalah pertama cek dulu. Bukan. Benda yang saudara sebut sebagai novum itu mana. Coba. Saya mau lihat. Kenapa itu saudara sebut sebagai novum. Ya. Ya ini kan. Ya itu perdebatan hukum lah ya. Silahkan lah ya. Silahkan. Berarti kan tugas. Tapi kalau dalam pandangan saya. Ini PK. Ya ini novum. Ini novum yang bisa dianjutkan. Percayalah Bang. Percayalah Bang. Tadi saya katakan. Secara subjektif saya itu sudah mengimpikan. Ya. Seluruh terpidana itu bebas. Secara subjektif. Ya. Tapi secara objektif ayo sekarang kita taruh habis-habisan di meja ini. Ya. Secara objektif. Ini novum atau bukan. Itu satu. Ya. Ini betul nih. Ini berkas yang dokumen yang Bang Edwin bawa. Ya. Yang Bang Edwin temukan. Yang jauh dibilang kap. Jauh dibilang kap. Jauh dibilang kap. Tapi betulkah ini adalah dua halaman dari dokumen yang Bang Edwin temukan? Mau dibaca dulu nggak? Enggak. Enggak perlu saya baca. Terlalu yakin. Sangat yakin. Pertanyaan saya. Coba tunjukkan bagian mana dari komunikasi ini yang menunjukkan ini loh komunikasi dari Vina. Nanti dibikin grafis kan pasti sama teman-teman. Coba yang mana. Nah ini. Kita kan sudah dengar cerita. Boleh pincang Pak? Boleh pincang Pak? Boleh dong. Ntar lho. Saya sediakan. Silahkan Pak. Silahkan Pak. Coba tunjukkan. Berikan tanda bagian mana yang merupakan komunikasi Vina. Ya. Di halaman ini nih. Dia angka 55. Coba tolong melingkari. Angka 55. 55. 55. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Bunyi komunikasi Vina apa? Nanti dibikin grafis kan pasti sama teman-teman. Di. Diskursus. Alaman. Nomor 55. Ya. Ini adalah yang Bang Edwin yakini sebagai komunikasi dari Vina. Ya. Kepada siapa? Kepada Widi. Pertanyaan saya. Ya. Itu komunikasi jam berapa? Di situ tertulis. Tertulis apa? Tertulis 15. Ya. 0. Lewat 14. 15 lewat 14. 15 menit lewat 10. UTC. 15. Ya. Ya. Jam 15. Ya. ETC. Ya lalu apa? Apa yang Bang yang ingin dikatakan? Ini terdata jam 15. Ya. Menit 14. Detik 10. Ada komunikasi terakhir. Ya. Ya penghubungannya dengan masalah pembuktian sudah terjadi pidana atau tidak. Ya. Kan dikabarkan Vina kalau mengacu berkas meninggal pada jam 2. 2. 2.30. 22. Ditemukan jasadnya 22.30. Ya sekitar segitulah. Nah kalau komunikasi terakhir antara Vina dengan Widi itu terjadi jam 15 lewat 14 menit lewat 10 detik. Ya. Kan berarti ada kurun waktu yang panjang. Oh iya. Ya mungkin saja terjadi maaf kata. Penganiayaan. Ya. Perkuasaan masal. Pembunuhan. Dan memindah-mindahkan jasad. Dengan waktu yang sedemikian panjang. Cocok. Ya. Kucitnya di UTC itu. Ya. Karena dia menggunakan zona waktunya. Ya. Coba. Coba jelaskan. Zona waktu dalam ekstrasi ini adalah UTC. Ya. Ya kan. Itu pandangan GMT ya. Jadi UTC ini zona waktu global. Universal time coordinated. Nah. Ya. Ya. Jadi karena itu kalau kita konversi ke waktu Indonesia begini barat. Itu ditambah 7 jam. Ya. 15 ditambah 7. Kita berapa? 22. Ya. Lulus. Jadi. Berarti. Kita ketemu langkah itu. Oke. Padahal 22. Ya. 14. Poli retik. Oke. Artinya. Ya. Kita tidak akan ragu menunjukkan ini kepada viewers Bank Exnafi. Bahwa kendati disini tercantum 15. 14. 14. 10. 10. Ya. Tetapi kalau UTCnya ditambah berapa? 7. 7. Yaitu sesuai zona Indonesia. Ya. Maka ini akan menjadi 22. 22. 14. 10. Oke. Oke. Saya gak latihan ditanya penyidiknya. Sekarang bunyinya dong mas. Nah sekarang bunyinya. Bunyinya sekarang. Bunyinya sekarang. Coba. Bunyinya adalah. Coba. Itu. Mau gak Mac. Ini bahasanya. Ini bahasanya. 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 Bukan. Bukan. Mac itu. Kalau saya dalami. Bahasa. Cirebonan. Kalau di Jogja. Mungkin. Mau gak Mac. Ntar. Dilebut sama kita. Ya. Jadi Macnya bukan Mega. Maksudnya. Macnya bukan Mega. Karena dia sedang berkomunikasi dengan Widi. Ya. Sama seperti di bawahnya. Ada. Gajol. Saya dikit. Gajol ini. Ini nama. Apa. Sebutan. Oh ternyata nama. Nanti di baris sama Gajol. Gajol itu pacarnya. Widi. Gitu. Terus. Ada. Pagla. Gitu kan. Paglanya apaan. Ternyata juga ini bahasa Cirebonan. Gitu loh. Sekarang. Pertanyaan saya. Ini yang tercantum nama Vina atau nomor. Sekian banyak nomor telepon. Ada tidak nama pemilik masing-masing nomor handphone ini. Ya. Pada dokumen yang Bang Edwin peroleh ini. Ada. Ini yang tercantum kan nomor-nomor handphone kan. Ya. Tapi juga ada nama. Mana coba. Tunjukkan. Mana nama Vina disitu. Bukan. Bukan nama Vina. Jadi. Maksud saya ada nama. Misalnya. Popi. Popi. Oke. Itu kita bisa pahami. Berarti itu adalah nomor handphonenya Popi. Popi Pertiwi. Jadi. Saya mau sampaikan gini. Mana nomor telepon Vina. Jadi saya mau sampaikan. Secara umum. Tidak ada nama. Ya. Ya. Hanya nomor. Tapi memang ada beberapa nama yang muncul. Kalau di lembarannya ada Popi Pertiwi. Tidak ada keputusannya lah ya. Dengan peristiwa ini lah ya. Ya kan saya mendalami. Ini nomor siapa saya tanya. Ini nomor siapa. Ini nomor siapa. Ini nomor siapa. Gitu loh. Nah. Saya dapat petunjuknya. Bahwa ini nomornya Widi. Ini nomornya Mega. Yang satu masih abu-abu. Ini nomornya. Dugaannya nomornya Marlinda. Apa? Marlinda. 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 Tapi itu. Belum fix. Gitu loh. Nomornya Vina sendiri. Yang mana ya. Iya. Karena ini. Ini kamar depannya. Ini kamar depannya. Dari handphonenya. Oke. Ini seluruh. Ini cover untuk seluruh ekstraksi data. Atau khusus ekstraksi data handphonenya Vina? Per. Per subjek ekstraksi. Sebenarnya. Serius. Iya. Bagaimana kita bisa katakan ini adalah data ekstraksi data per nomor telepon. Wong di sini nomor teleponnya banyak kok. Gini pak. Gini pak. Iya. Ini dia menunjukkan jenis handphonenya waktu itu. Iya oke. Iya. Tapi yang lainnya. Ada juga gak punya jenisnya menyebutkan jenis handphonenya. Iya. Hanya menyebutkan. Merek. IMEI. IMEI nya. IMEI nya aja. Oke. Jadi beberapa yang lainnya itu. Ada yang tidak. Persis disebutkan handphonenya. Tapi hanya IMEI nya saja. Kalau yang di Vina ini. Jauh lebih dekat. Jenis handphonenya disebutkan. Gitu loh. Iya. Jadi kalau soal nomornya yang mana. Saya juga agak bingung bacanya yang mana. Sementara Bang Edwin mencari-cari. Iya. Saya mau mengingatkan Mas Insan. Ingat ya. Apa tuh. Waktu kita ketemu Widi dan Mega. Pertama. Widi mengatakan bahwa komunikasi antara dia dengan Vina. Itu lebih sering dengan Blackberry Messenger. Betul? Iya. Ini data Blackberry Messenger bukan? Wah saya gak bisa menyimpulkan itu. Oke. Tidak terjawab kan? Terima kasih nih tidak terjawab. Iya. Berarti saya bisa bertanya berikutnya. Yang kedua. Iya. Ketika kita juga ngobrol dengan Vina dan. Sorry. Dengan Widi dan Mega. Iya. Bahkan mereka sendiri tidak ingat nomor telepon mereka. Oh betul. Betul kan? Iya. Jangankan nomor telepon Vina. Iya betul. Widi dan Mega tidak ingat nomor telepon mereka masing-masing pada tahun 2016 itu apa. Iya betul. Nah. Alhasil. Saya dong punya dong alasan. Bang Edwin. Kalau ini Bang Edwin klaim sebagai bukti komunikasi terakhir antara Vina dengan Widi dan Mega. Pertanyaan sederhana. Manakah nomor telepon Vina? Iya. Dan apa dasar bagi Bang Edwin untuk menyimpulkan bahwa itu nomor telepon Vina? Coba. Iya. Saya gak masuk di nomor telepon Vina nya. Tapi saya coba pertanyaannya. Iya. Oke. Keterangan Mega dan Widi itu berkesesuaian dengan bukti evident. Ya bukti certificate. Yaitu. Ya. Bersuai dengan Widi dan Mega cerita bahwa di atas pukul 22 ya Vina masih berkomunikasi. Ngajak keluar. Ya. Detailnya seperti apa. Sebagai mana yang kita baca pada tadi 22.14 lewat 10 detik. Ya. Kemudian yang saya masih ingat keterangan Mega. Dia juga kirim pesan ke Vina dengan hanya satu kata. D. Iya. Iya. Lalu. Dua hal itu yang saya ingat. Ya paling saya ingat dari keterangan Mega dan Widi yang terkompirmasi dari bukti ekstrasi. Cocok dalam situ ya. Coba. Coba tunjukkan. Yang D itu yang mana misalnya. Ini Pak. D. D ini adalah dari nomor belakangnya 0448. Iya. Ini siapa yang kirim? Itu Mega. Berarti ini nomor telepon Mega? Iya. Saya tegaskan lagi nih. Iya. 0448 adalah nomor handphone Mega. Mega mengatakan malam itu dia sudah kehabisan pulsa. Kehabisan pulsa. Ya. Betul. Gimana Bang Edwin bisa? Ya bukan. Bukan. Saya nggak tahu soal kehabisan pulsa nya. Bukan. Kita pakai logikanya begini dong Bang. Iya. Kalau Bang Edwin mengatakan ini adalah nomor teleponnya siapa? Masuk saya. Mega. Ini Bang Edwin yang bilang Mega. 0448 adalah Mega. Iya. Mega berkirim SMS ke Vina dengan satu kata saja. D. Pakai tanda tanya. Lameganya mengatakan malam itu dia kehabisan pulsa. Iya. Berarti ini siapa? Iya. Itu jam berapa tuh? Jam berapa? Di UTC nya? Kalau UTC nya 15.22. 33. Jam 12.33. Jam 12.33. Jam 12 lewat 22 detik ke 33. Ini ini. Di WIP nya buka. Lebih lagi. 18. Oh sorry sorry sorry. Nah. Otokopia ini gak begitu. Maaf. Iya. Print out nya. Jadi pukul antara pukul 1. Nah. Pukul 1 di hari. Ya. Jadi. Pukul 1 di hari itu. Tambah 7. Tambah 7. Tak ada berapa-berapa belas. Tambah 7. 15 Mas Insan. Coba lihat. Sebenarnya saya buka nih ya. Seuzur-uzurnya mata saya. Sebenarnya saya masih bisa membedakan mana. Ini D. Coba lihat. D. Ini berapa. D. Tapi dari gaya beliau pakai kacamata. Kayaknya lebih uzur daripada saya. Kacamata udah turun ini. Ini kacamata uzur. 18. 18. 18. 22. Fair aja lah. Iya. Kalau ini. 18.22. 18.22. 18.22. 18.22. 18.22. 18.22. 16 mungkin. Wah. Tunggu aja kita bingung. Wih. Sama. Maaf nih. Oke. Di mata saya sama. Oke. Gak jelas. Terus. Sekarang gini mas. Dan saya mau menang-menangan loh ya. Iya. Tapi tadi begini. Saya boleh gak mau ntar ini. 起an. Itu juga jadi pertanyaan saya sebenarnya. Karena di banyak komentar netizen Tentang senior kita yang hampir 2 jam itu Banyak pertanyaan itu Yang menagukan Lawang Mega bilang pulsanya Gak ada kok dia kemudian bisa Itu saya bacain semua Sampai saya menemukan Satu akun yang Menjelaskan itu Itu pakainya providernya Tri Betul Tri pada tahun-tahun itu Setelah lewat jam 11 malam Memberikan bonus free SMS Free chat Dan itu orang Saya agak lupa namanya Betul Nah itu orang Kemudian ketika ada netizen yang Mempertanyakan soal itu Ini ngibul nih Boong nih si Mega Orang dia bilang pulsanya habis kok tau-tau bisa Itu dia jawabin satu-satu Itu kawan itu Sampai dia bilang Lu jam itu udah pake handphone belum sih Gue udah pake Gue udah pake blackberry Padahal pada waktu itu Gue inget betul dia bilang gitu Di atas jam 11 Provider ngasih free chat Free SMS atau BBM gitu loh Itu jawabannya Mas Insan Kalau Mega Kalau Mega sadar Tentang adanya fitur itu Dia gak akan bilang ke kita Mengatakan pulsanya habis Apa urgensinya bagi dia mengatakan pulsanya habis Ketika Kita coba pahami Suasana kejiwaannya Ketika dia katakan Pulsanya habis Dia ingin mengatakan kepada kita Bahwa dia tidak berkomunikasi Dengan Dengan Vina Pulsanya habis Itu loh Arahnya begitu kan Yang saya pahami Sekali lagi Saya hanya minta Pemastikan dari Bang Edwin Ini benarkan nomor Teleponnya Omega Iya Sepertinya dugaan saya Bang Edwin Juga gak bisa memastikan Bukan Saya dapet informasinya Bahwa itu nomornya Omega Dari siapa? Dari Pak Mukhtar Pak Mukhtar siapa nih? Mutra Fendi Mutra Fendi pengacara Sarjana hukum Bukan Sarjana IT Bukan pakar teknologi Oh iya Iya Gak apa-apa Jadi Yang diindikasi Oke lanjut lanjut deh Bahwa itu nomor Omega Oke Yang ujungnya 360 34096 Itu Widi 0448 9 096 Coba 096 096 Coba deh Mas Inson yang ini mas Oh iya Kebaca nih Iya Oke Yang mana nih Yang mana Coba tiga angkat terakhir Yang D tadi itu ya Tiga angkat terakhir Yang D tadi itu Yang D aja dulu nih Yang D Yang D Yang D Oh yang D Coba D Yang D Yang D Tiga Tiga angkat terakhir 448 448 Yang D Yang chat isinya D Itu Nomor terakhirnya Terakhir Tiga itu Tiga 448 Tiga digit terakhir Tiga digit terakhir Tiga digit terakhir 448 Pindah Tiga orang yang harus Lihat nomor ini Ya Ya Ini Informasinya Kalau yang ini Yang Yang malah Disini Kemungkinannya Marlina Marliana D itu mana Marlina Marliana Katanya Sama pengakuan Nabi dia Emang mega Nah itu dia Ya kan Tapi ntar dulu Mbak Ya ya Kita akan berangkat Kita akan berangkat Dari apa yang sudah mereka sampaikan Betul-betul Yang maksud saya Ada Kesesuaian Ya Soal nomor handphonenya Mereka sendiri bilang Lupa Ya kan Tapi saya berangkat Dari kesesuaian Keterangannya Wid dan mega Yang pertama Mengatakan bahwa Komunikasi masih berlangsung Di atas Pukul 22 Ya kan Kemudian juga Komunikasi mega Kepada Vina Yang menyebut Kata D Tetapi Informasi yang Saya peroleh Ini Di Ujungnya 096 Ini Widi Saya enggak tahu Ini pasti Atau masih dugaan Saya tulis ya 096 itu Widi Widi 828 Itu Mega 828 Itu Mega 448 Itu Masih kemungkinan Disebutnya kemungkinan Vina Marliana Marliana Tapi masih belum Pasti ya Oke Nah Vina berapa? Saya enggak tahu Nomor Vina berapa Lantas bagaimana Bang Edwin selama ini Bisa mengatakan Ini loh Bukti komunikasi terakhir Antara Vina Dengan Teman-temannya Kan di covernya itu Bang Reza Covernya mana Coba Cover yang menunjukkan Ada nama Vina Tuh mana Ada semua covernya Lalu bagaimana bisa dipastikan Ini Jenis handphone Jenis handphone Jenis handphone Iya Jenis handphone Sespesifik apa Bang Yang dimiliki Setiap orang Itu nomornya Yang untuk Menjadi petunjuk Oke Nomor Bang Edwin Ini Sekarang saya tanya deh Bang Edwin Apa handphonenya Jangan lah Jadi iklan kan Apa huruf depannya deh G G G Rupanya apa Iya Kayaknya murahan nih Lupa sih Sampai reng Kalau saya katakan Punya saya juga G Berarti kan Tidak cukup menukik Untuk kemudian diklaim Ini punya Bang Edwin Atau punya saya Demikian pula Saya sungguh-sungguh Ingin mengatakan Tapi bahwa ini Kecocokan dengan Yang kita Saya sebetulnya Hanya ini Coba konsekuen Kan selama ini Ada dua poin ya Tolong jangan dipotong dulu nih Mas Insya Satu Saya Tidak mengharamkan Yang namanya Keterangan Tapi keterangan itu Rapuh Satu ya Oleh karena itu Keterangan harus disertai Dengan bukti-bukti yang lain Termasuk Bukti Sientif Berupa komunikasi elektronik Bahkan saya mengatakan Poin nomor dua Kalau bukti komunikasi elektronik Itu bisa ditemukan Perikiran saya Ini akan mengubah Skor laga final Ini nih Seperti meminjam Istilahnya Bang Edwin Game over nih Kasus Cirebon Ya kan Game over Kalau misalnya Bukti elektronik itu Ditemukan Saya berbunga-bunga Hati saya ketika Menyimak pemberitaan Bang Edwin menemukan itu Nah mumpung Saya sekarang ketemu orangnya Boleh lah Saya bertanya Supaya hati saya lega Betul Jadi impian Subjektif saya tadi itu Insya Allah Bisa menjadi kenyataan Tunjukkan ke saya Bukti komunikasi elektronik Antara Vina Dan kedua temannya Penjelasan Penjelasan Bang Edwin Barusan Ternyata kembali Ke hal yang dulu Membuat saya skeptis Ini mengandalkan Pada keterangan Ada kecocokan loh Kata siapa? Ya kata Vina Eh sorry Atau Gigi dan Mega Eh lagi-lagi Mengandalkan pada Ingatan mereka Tapi kalau Ingetan itu terkonfirmasi oleh Ini Bagaimana? Ingatan itu Terkonfirmasi oleh Bukti ekstrasi Nah tadi saya tanya Ini D dari siapa? Ya gini Gede Pak Raja Baratnya jangan Memperlakukan saya Sebagai penemu Atau pembuat ekstrasi Oh tidak Saya berbunga-bunga Hati saya serius Jangan memperlakukan saya Seperti itu kan Saya ya Jangan memperlakukan Saya udah Tapi bahwa kalimatnya itu Seperti yang kita Bentuk Gitu Jadi Jadi pertanyaan Keimbang Raja itu Kita ajukan Kepada yang melakukan ekstrasi Ya itu siapa Melakukan ekstrasi sih Ya dalam dugaan saya Ini kan Ketika itu Prosesnya masih di Polda Ya kan Kalau kita baca waktu Polda Jabar Kita baca waktu Ini kan 25 November 2016 Ya 25 November 2016 Artinya ketika itu Perkara ini masih di Polda Jombara Ya Jadi kalau pertanyaan Jangan lebih mendalam Jangan abang tanya saya Pasti saya gak tahu Gak saya buat Sumpah Begini Artinya Supaya ini Jadi bola liar Atau dengan kata lain Supaya kita Tidak patah arang Ini kan Sudah berbunga-bunga nih Sudah berbunga-bunga Tapi kan bisa jadi patah arang nih Supaya tidak patah arang Maka memang Polri sendiri nih Yang harus buka suara Tentang buku ini Oh iya Ini otentik tidak Iya kan Karena tadi kata Bang Edwin Yang melakukan ekstraksi Udah sekitar 7 hari lho Bang Apa kata Polri Gak ada Belum ada kan Belum ada Kenapa gak ada Gak tahu saya Nah iya Nanti diberlari Kenapa gak ada Saya coba buka website-nya Divisi Humas Mabus Polri Tadi di perjalanan saya Kenapa gak ada respon Kenapa gak ada tanggap-tanggapin Pemberitaan terakhir Di website Divisi Humas Mabus Polri Tentang kasus Cirebon Itu bertanggal 23 atau 24 Juni Juni ya 2024 Sekarang Agustus Sekarang sudah Agustus Dua bulan berselang Praktis Divisi Humas Mabus Polri Tidak pernah lagi nih Cara soal kasus ini Mungkin cuti Cuti dua bulan Cuti hamil Cuti melahirkan Cuti apa ini Atau sibuk mau pindah IKM Oh iya mungkin Sibuk Jadi apa yang mau dikatakan Mas Resa dengan Dari Juni sampai Agustus ini Gak ada informasi baru dari Seolah-olah Seolah-olah Anjing menggonggong Kafila berlalu Sudah ada Sidang PK Sudah ada Siapa? Sekian banyak saksi Yang mencabut BAP Sudah ada Sumpah Pocong Sudah ada Bukti Emas Semacam ini Tapi Kafila berlalu Mabus Polri Sebagaimana Tercermin pada Pemberitaan yang ada Di website-nya Divisi Humas Seolah tidak lagi Menganggap ini sebagai Hal yang perlu Dikomunikasikan kepada Masyarakat Gak perlu lah Padahal Gak usah ingat betul nih Tanggal 26 Saya lupa nih Juli atau apa Intinya adalah Kapolri mengatakan Kasus ini harus dibuka Antara lain Ada dua kata yang saya ingat Tuntas dan transparan Jadi izinkan saya untuk bertanya Ini tuntasnya kapan? Kalau aspek Transparansinya saja Ternyata Tertakar Tidak muncul Selama dua bulan terakhir Di website-nya Divisi Humas Soal Spoloring Tambah lagi Tadi di perjalanan Saya kirim WhatsApp Ke hotline yang disediakan oleh Polda Jabar Terkait pengukapan kasus Hirbon Masih ingat tidak? Polda Jabar pernah Umumkan Ini nomor hotline kami Silahkan masyarakat Berkomunikasi Saya tanya tuh bang Itu Di media Edwin Partogi Sudah mengatakan Memegang Bukti ekstraksi data Apakah itu autentik? Tanda tanya Ada tiga pertanyaan Pertanyaan berikutnya Apa kabar Sudirman sekarang? Intinya begitu Dan yang ketiga Polda Jabar masih cari Empat DPO Tidak? Tiga Empat Ada putusan yang menyebut empat Ada nama Andika Nah tuh Yang jadi Jadi sengkarut juga Dihilangkan Itu tadinya Ucil Rifali Ucil Alias Ucil Tapi kadang-kadang Itu disebut Rifali Alice Andika Jadi ada putusan yang menyebut Tiga DPO ya Ada juga putusan yang menyebut Pada DPO Nah tiga pertanyaan itu Tadi saya ajukan ke hotline Polda Jabar Khusus untuk Pengukapan Kasus Cirebon Tapi sampai kita mulai Siniar ini Belum ada respon juga Ya mungkin Apa kasih ya? Atau mungkin Ya kalau misalnya mereka jujur Niatnya bahaya Kan malu juga jadinya Kan keelahan muka Kok jadi ragu sih Dengan kejujuran Kalau mereka jujur Ini maknanya apa? Sebetulnya Apa yang ingin saudara Sampaikan Dengan kalimat itu Jadi kalau mereka mengapui Ini sebuah kebenaran Ya Fakta Kebenaran Ya malu kan mereka Selama dibertahan Untuk Sudah tujuh hari Sejak Bang Edwin Kuar-kuar Tentang ini Tapi tidak ada respon Dari Mabes Polnari Jadi kan seolah dulu Omon-omon ini Omon-omon kan Jadi kan gini Bang Kalau kita pake pendekatan Sosial kultural Dan pendekatan negara itu Ada dua pemangnaan Atas diam Atas diam Atas diam Kalau pendekatan sosial kultural Diam itu Iya Bahwa itulah Kalau kita Bang Reza Apa Nembak cewek Ya kan dia diam Berarti Terima Itu hadis nabi Itu Kalau melamar perempuan Perempuan yang diam Itu artinya Iya Tapi dalam konteks Tata Tata usaha negara Ya Tata usaha negara Diam itu Berarti penolakan Diam itu penolakan Jadi Tata usaha negara Berarti Kita berhubungan sama negara Minta Dikuarkan izin apa Pemerintah Negara Nggak berespor Diam itu Berarti maknanya Penolakan Tapi kalau Representasi negara Kita pagi mengatakan tempe Sore mengatakan Kedelih Dulu mengatakan Anak-anaknya cocok Jadi wira usaha Tapi berubah Kemudian jadi penguasa Analoginya terlalu gawat Apain nanti masuk ke situ Tapi saya kembali Jadi lupa Kita pernah ngobrol Disini dengan mas Herwanto Herwanto Nurmansya Herwanto Nurmansya Lewawan sahabat Polri Kapolri Beliau Dan teman-temannya Kan mengajukan Gugatan Kedatang Minta supaya Kapolri Membuka CCTV Dan Ini Semalam saya komunikasi Dengan mas Herwanto ini Tanya bagaimana Kelanjutan gugatannya Ini sudah Beberapa kali sidang Ternyata dari pihak tergugat Berarti dari pihak Pak Kapolri Tidak kunjung datang Berarti kok Ya berkelindahan Divisi Humas Tidak lagi mewartakan Kasus Cirebon Mabes Polri Ataupun Polra Jabat Tidak merespon Tentang bukti yang krusial ini Tergugat Yaitu Pak Kapolri Tidak datang Di persidangan Kok Itu semua Justru memberikan Dasar bagi saya Untuk Terus terang Pesimis ya Apa itu? Dengan prospek Berubahnya nasib Para terpidana Kenapa? Kenapa? Ya karena kan Berarti memasakkan Eh terserah kalian lah Mau PK Mau tidak Silahkan Padahal Tadi Bang Edi Ngakui Yang bisa Memvalidasi ini Hanya pihak Polri Oh iya Tapi kan itu dua Hal yang berbeda Antara Gugatan itu Dengan Putusan PK Gugatan itu kan terkait dengan Meminta buka Betul Betul Itu perkara yang berbeda Betul Perkara yang berbeda Tapi yang saya ingin tangkap Dari sebagian Mbak Reja Ini kan seperti Polri memegang barapi Gak apa dipegangin Gak apa saja Gak apa jadi repot sih Ya kan Ada Mbak Reja yang dipanggil Sidang berkali-kali Ya Gak hadir Gak datang Gitu Kemudian ada sudah Seterang ini Juga masih diam saja Ya kan Ketika Propam Irwasum Pertama kali turunkan Dan kemudian disampaikan Penghormatnya oleh Fadih Pumas Tidak ada Temuan pelanggaran Terhadap Ibtul Ruliana Sampai kemudian Diulang lagi sama Kak Polri Bentuk tim khusus lagi Ya kan Gitu General Bintang 3 Udah lapor dulu Bahwa gak ada pelanggaran Sekarang Kak Polri Minta diulang lagi Jadi ini Bang Edwin dengar tidak Bang Hah Waktu penanganan kasus Ferdi Sambung Iya Dalam waktu Singkat Saya lupa Hitungan Pekan Atau maksimal Dua bulan Bahkan mungkin Tidak sampai dua bulan Itu Mabes Polri Sudah mengambil Dua langkah luar biasa Dan paripurna Satu Menonaktifkan Ferdi Sambung Iya Berlanjut dengan Memberhentikan Ferdi Sambung Secara tidak hormat Karena melanggar etik Itu dari sisi etik Dari sisi pidana Hanya dalam hitungan Berapa pekan Bahkan Singkat saya Kurang dari satu bulan Itu berkas Ferdi Sambung Sudah sampai ke kejaksaan Dan sudah disampaikan oleh Kapolri kepada Komisi 3 DPR Dalam rapat Rapat kerja Secepat itu loh Respon Dari Mabes Polri Sangat tinggi Dalam kasus Ferdi Sambung Iya Tapi dalam kasus ini Perjalanannya kan Terus terang Membuat saya Tidak begitu bahagia Dari sisi etik Ibtul Rudiana Suka tidak suka Setuju tidak setuju Sudah disimpulkan Tidak melakukan Pelanggaran etik Dari sisi etik Dari sisi pidana Ya ini Terkesan Sudah tidak lagi menjadi Isu yang perlu kita berikan Perhatian secara optimal Sudah tidak masuk dalam skala prioritas Polri lah Berdasarkan sekian banyak Gestur yang tadi saya coba tafsirkan Oke Atau mungkin Polisi Mohon maaf Saya ingin melengkapi Yang sampaikan bagi sana Bang Reza Soal hitungan hari Saya sudah Sudah mencatatnya itu Jadi ketika Kasus Ferdi Sambung Kebatian Joshua itu Dalam 26 hari Pasca peristiwa Nah Polri Tetapkan Tersangka Ini menjadi menarik Karena disampaikan oleh Bang Edwin Yang notabene saat itu Adalah pimpinan LPSK Satu-satunya Lembaga negara Yang Kita ingin Membahsakannya apa ya Kontra kan Terhadap Kompolnas Kontra terhadap Komnas HAM Kontra terhadap Komnas Perempuan Tapi perjalanan kasusnya Menunjukkan LPSK Di bawah pimpinan beliau Pro Kebenaran Wah Lanjut Ya jadi Tadi kalau membandingkan jumlah hari Ya artinya menunjukkan Sejauh mana sih progres Keseriusan Keseriusan Jadi Peris Sambung Itu hanya dibutuhkan 26 hari 26 hari Untuk kemudian menetapkan Tersangka Jadi kalau Bang Reza Membandingkan dengan ini Ya ini udah lebih Lama dibanding itu Jauh Apa yang bisa kita pahami Ya saya juga gak paham Bagai sesama Saya juga sulit Memahaminya Sulit pemahaminya 8 orang loh Iya sulit memahaminya Eh 7 orang 8 orang 8 8 8 tahun Iya Mungkin Agak sulit Adakah Polri DPR gak pernah tanya-tanya lagi ya Adakah Polri Plus juga DPR Menganggap ini bukan Tapi Pak Reza bilang DPR gak bertanya lagi Saya malah mau bertanya Apa Kapan DPR bertanya Soal kasus Sejauh yang saya ingat Pernah gak DPR bertanya Tentang kasus Saya dengar DPR bertanya Soal kasus yang di Jawa Timur Soal Ronald Tanur Ronald Tanur Berapa anggota DPR Khususnya di Komisi 3 Sangat vokal Bukan tanya lagi udah marah-marah Marah-marah Tetapi saya Saya Mungkin saya kurang bacaan Atau kurang nonton berita Saya belum mendengar Melihat DPR Memberikan Atensi Atensi Pada puli bangunan Pada puli bangunan Seingat saya ada pemberitaan itu Ketika Rasatatuk Kemenya Siapalah yang terlibat Yang terpindah-terpindah itu Datang ke Komisi 3 DPR Ya Pernah tuh Saya baca ingat banget Diterima oleh Wakil Ketua Komisi Habibur Rahman Ini yang mana nih Ini yang final Kapan Pernah Berapa abad lalu Awal-awal kasus ini Awal-awal kasus ini Pokoknya ketika timnya itu Kemana-mana Sebentar Awal-awal kasus ini Setelah film viral Nah itu Setelah film viral Setelah pokoknya setelah Para Kalau awal kasus Dari bulan-bulan Setelah pagi Setelah pagi ditahan Pernasihat hukumnya ini Kemana-mana ke Jakarta Ke Komnas HAM Ke RST Itu kan waktu itu Gencar sekali mereka kan Termasuk ke DPR Yang terima Habibur Rahman Terus dia bilang Kalau nggak salah ya Kasus ini Masih di Polda Levelnya Jadi DPR Ya katakanlah nggak Terlalu Ya bisa Itu yang dikatakan Itu kan sebelumnya Khusus Ya kan Bang Kapolri sudah Membentuk tim khusus Tidak ada Kasus yang high profile Dengan Apa sih definisi high profile Ya bukan kulit bangunan Bang Gitu ya Ya bukan kulit bangunan Ini kan kasusnya Masih di Polda Kata Bipur Rahman Bang saya mau tanya ini Bang Ada LPSK Yang melindungi saksi dan korban Ada Komnas HAM Yang katakanlah melindungi Korban-korban pelanggaran HAM Ada Komnas Perempuan Yang melindungi Para perempuan yang teraniaya Untuk orang dengan status hukum Seperti 8 orang terpidana ini Ya Yang tidak Dianggap masyarakat tidak bersalah Tapi kemudian harus mendekam dalam penjara Alat negara apa yang Bisa memperjuangkan nasib mereka Karena yang saya lihat Yang memperjuangkan nasib mereka ya Avokat Bukan alat negara Bukan lembaga-lembaga negara Maksud saya gitu Ya Pertanyaan Ada tidak? Ada harus Siapa? Lembaga negara apa yang Yang punya kewajiban Untuk Yang memperjuangkan nasib Para terpidana ini Lembaga negara apa? Kalau di tingkat komisi Ya Kiranya ada dua Yaitu? Komnas HAM Ada Komnas HAM Ada Ombudsman Ini ingin mengatakan mereka korban pelanggaran HAM Jadi mereka akan diposisikan apa? 8 orang ini Kalau didampingi Atau dibantu oleh Komnas HAM Status 8 orang ini sebagai apa? Korban pelanggaran HAM Iya Oh ya? Iya Oke lanjut Terus Korban pelanggaran HAM Sebetulnya agak tendensius Mengingat posisi beliau sebagai Penasihat hukum Sakatatal gitu Jadi agak kurang fair juga Tapi gak apa-apa lah perspektif beliau Sakatatal dan tujuta pidana lain Dianggap sebagai korban pelanggaran HAM Iya Sehingga layak didampingi oleh Komnas HAM Iya Atau oleh Ombudsman Ombudsman Terkait dengan? Ombudsman melakukan pengawasan terhadap kinerja Pada sisi itu masuk akal Iya Jadi Kalau dalam konteks Komnas HAM Hal yang paling harapkan adalah Juga sudah dikemukakan Kepada publik secara jelas Keterangan penjelasan dari Sakatatal Dari Aldi Yang mengalami penyiksaan Di luar Tidak diketahui oleh publik Yang dilakukan oleh Komnas HAM dan RPSC Saya yakin Mereka juga mendapatkan ketahanan yang sama Dari Tujuh terpidana lainnya Jadi saya punya keyakinan bahwa Komnas HAM dan RPSC sudah punya informasi yang sama di seluruh itu Jadi dalam konteks itu Dan membaca bagaimana Perkara ini sampai dengan 8 tahun ini Ya saya rasa Komnas HAM Bisa saja masuk Tidak lagi pada leveling Apakah ada pelanggaran HAM atau tidak Tapi sudah bisa naik Naik lebih satu tingkat Ke penyelidikan Dugaan Terjadinya pelanggaran HAM yang berat Berat Masuknya dari mana? Masuknya dari peristiwa torture Penyiksaan Oke torture Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan Masuk akal Masuk juga diadopsi dalam Undang-Undang 26.2006 Penyelidikan oleh Komnas HAM Terkait dengan pelanggaran HAM yang berat itu Pro-dusisi ya Jadi Komnas HAM bisa secara mandiri melakukan penyelidikan Baik dia sendiri atau dia membentuk tim ad hoc Kita tahu yang lebih betul masyarakat dalamnya Misalnya dia mengerjakan jadi salah satu akuntat tim Jadi Komnas HAM bisa melakukan hal itu sekarang Sejauh yang bisa ini lagi ya Bang? Gak perlu ada lapor Vonis ketok dari DPM bahwa ini tergolong pelanggaran berat? Tidak itu hanya berlaku buat yang mas lagu Ke Trisakti dulu Ya kan Undang-Undangnya Undang-Undang 26 tahun 2000 Tentang Melajaran HAM Peristiwa yang terjadi sebelum Undang-Undang itu disahkan Itu yang membutuhkan peristiwa DPR Karena itu berlaku asas retroaktif Retroaktif Gitu loh Dari peristiwa Tujung Priuk, 65, Talsari, Trisakti, Tegedimai, peristiwa aktifis Itu di masa lagu Kalau yang ini kan di masa ini Ini tidak perlu menunggu laporan Bagi Komnas HAM agar bergerak tidak perlu menunggu laporan Ya sebenarnya kan Komnas HAM sudah bergerak Oh iya ya betul-betul sudah bergerak ya Sudah bergerak Tapi sejauh yang Bang Edwin bisa lihat Ya saya Ya bisa menyimpulkan juga Karena kita gak tahu impronisnya gak ada Ya betul sudah bergerak Karena kan pergerakan Komnas HAM sama RPSK itu sama aja waktunya Pada waktu itu ya Hanya RPSK kemudian sudah memutuskan Komnas HAM belum juga menyampaikan Apa kesimpulannya ya Jadi kalau di RPSK saya ingin ulangi lagi yang saya ketahui ya Bahwa ada berbagai perbohonan yang diajukan berbagai pihak Dari keluarganya Vina Dari pihak saksi Dari keluarganya Eki Ya saya ingat Yang diterima oleh RPSK Itu dilindungi adalah sangat fatal Sementara untuk keluarga Vina Hanya direkomendasikan untuk Dikerjasamakan dengan pemerintah daerah Dinas sosial Untuk diberikan rebatasi psikologis Ya kan Tetapi buat Rudiana Suroto Pasren Aep Kapi Ditolak Ditolak Dan itu bisa dipahami bahwa Gak perlu kita pahami Ada penjelasan RPSK tentang Kenapa Alisren ditolak Ya itu Salah satunya yang dijelaskan bahwa Mereka cenderung Tidak terbuka Terkait dengan peristiwa Meragukan keterangan mereka jadinya Ya bukan meragukan Tapi mereka gak mau Gak mau nyampaikan keterangan Si pemohon ini Lihat orang ini Tidak mau nyampaikan keterangan Yang sebenarnya tentang peristiwa Jadi menghindar Aneh kan Aneh kan Gitu Gitu Siapa saja tadi Rudiana Rudiana Suroto Aep Suroto Pasren Kapi Gitu Jadi mereka yang ada di pihak korban Ya kan Malah mereka yang ditolak oleh RPSK Gitu Ada tiga poin penjelasan RPSK Tentang penolakannya itu Oke 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 Ini saya sebutkan yang Salah satunya Iya kan Dan yang diterima Secara Penuh Maksudnya Ada sakatatal Kenapa diterima Jadi Mbak Riji juga tanya Apakah RPSK Komunasal Bisa melindungi Karena di klinika sakatatal itu Ada proses Pengajuan TK Karena Basicnya RPSK itu Harus berdasarkan Adanya perkara pidana Jadi Kalau gak ada Perkaranya RPSK gak bisa Masuk Harus pidana kan Kalau saya melihat Sakatatal Lebih sebagai gimmick ya Tetapi Saya memandang Cara dia Untuk sumpah pocong Itu mudah-mudahan Bisa mengandung Daya magnet juga Untuk mempertahankan Perhatian publik Tapi dari Penasaran tukung Sakatatal Ada tidak upaya Ekstra nih Setelah Sidang PK Lalu mau apa Ya Sejauh ini Belum Didiskusikan ya Jadi kita Konsennya pada Soal PK Menunggu putusan lah ya Ya Gini Mbak Menunggu putusan itu Informasi Tentang Penyerahan Berkas perkara ini Dari Pengadilan Cerebon Ke Mahkamah Belum ada Langsungnya Belum dikirim Belum dikirim Kok bisa Bukannya Setelah dari PN itu 30 hari Kalau dengar-dengar Dari pakar siapa Ini belum 30 hari Mungkin memanfaatkan itu 30 hari itu Dari setelah dikirim Itu Di prosesnya Maksimanya 30 hari Itu dikutul Tetapi ini Yang kemarin Norreja jadi ahlinya Ya kan Mega Widjah saksinya Yang kita Melakukan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cerebon itu Itu barangnya itu Belum dikirim ke MA Apa lagi ya Salahnya Ini informasi Saya terima Perkemarin Kemarin itu tanggal 12 Agustus 12 Agustus Aduh Tadi saya sempat Agak negatif Ke Polri Yang saya anggap Sepertinya tidak lagi Menempatkan kasusnya Sebagai Prioritas tinggi Sekarang bang Itu tambah Bikin saya tekanan batin Mengatakan Dari otoritas Mahkamah Agung Ternyata begitu Bukan mahkamu PN Cerebon PN Cerebon PN Cerebon PN Cerebon PN Cerebon Belum kirim berkas Ke mahkamah Agung Belum kirim Mungkin ongkirnya belum ada bang Seperti maaf ya Mungkin saya keliru ya Seperti terjadi penyepelean Iya Saya wajar Tadinya saya ketemu Bang Edwin Ingin bersuka cita Apalagi ketika beliau Tunjukkan ini Tetapi ternyata Memang dibutuhkan Ada ya Sikap lebih aktif Dari Polri Terkait kasus Cerebon Termasuk Memberikan komentar Jadi pertanyaan Substansial yang Bang Raja ajukan Itu pertanyaan yang layak Pantas Dan wajib Dijelaskan Dijawab oleh ahlinya Yang melakukan ekstrasi ini Gitu lah Kalau kita Saya kan awam Saya bukan melakukan ekstrasinya Kalau Bang Raja cecer saya Waduh Kalau Bang Raja pijat saya Di PJ ini Malu saya kawin Iya Apapun kata Bang Raja saya Tapi saya apresiasi Bahwa Bang Edwin Betapapun sidang PK Sakatatal sudah selesai Tapi beliau tetap Mencermati berkas Sampai menemukan ini Yang membuat Mata kita terbelala Bahwa ternyata Bukti emas itu Sudah ada di saku Penyidik Penyidik Dan termasuk di saku Jaksa penutung Dan termasuk juga Si disakunya hakim mungkin Iya Jadi gini Bang Tadi saya sampaikan Bang ya Itu kan Yang berkas dokumen itu Dokumen penyidikan ini Diserahkan ya Bang Penyidik Dakwaan Diubah jadi dakwaan itu Berdasarkan kan Alat bukti Dan Barang bukti Alat bukti itu Adalah Saksi Surat Kemudian Ahli Kemudian ada Petunjuk dan Cek nafim Itu bagian terakhir Itu di bagian pengadilan Kemudian ada Barang bukti Barang bukti disebutkan Ada samurai Ada kayu Ada batu Tiga Ada lima handphone Ya Nah Di bagian Alat bukti tadi Bang Ya Itu ini Gak ada di dakwaan Bang Iya Itu loh Makanya saya bilang Ini tidak pernah jadi fakta Persidakan Karena itulah ini patut dianggap Sebagai nokung Karena tidak pernah Dijadikan Apa Bukti Dakwaannya Tapi kalau kita bilang soal Hasil Visum mana Ada Hasil Exhumasi mana Ada Mana ahlinya Ada Dokternya si A yang melakukan visum Dokter si B yang melakukan Exhumasi Ada Tapi ini Ini sebagai bukti surat Dimana di dakwaan Gak ada Ahli jasih siapa Goit Gak tau gitu Ahli jasih siapa Ini kita balik lagi nih Gak pernah dibahasan di ruang hukum Sebelumnya Tidak pernah dibahas di persidangan Sehingga kemudian Tadi yang Bang bilang hukum Ya ini hukum Karena gak pernah dipanjutkan Sebagai fakta Pesidangan Mudah-mudahan hakim Punya cara berpikir yang sama Dengan Bang Edwin Insya Allah Kalau hakimnya berpikir Ah ini udah pernah ada Kok di berkas sebelumnya Dimana munculannya Ya tadi Bang Edwin katakan Ini sudah ada di berkas Rivaldi Bukan Itu kan ketika Bukan Bukan saya hanya Itu kan Itu barang dari penyidik Kepada jaksa Barang dari jaksa Kepada hakim Apakah itu ada Apakah gak Gak ada Kalau kita baca putusan Ini gak ada barang itu Ini balik nih Ke soal ekstrasi data Ponsel Kan cuma ada Lima Satu punya Vina Empat punya Terpilan yang lain Punyanya Eki Gak ada Itu gimana membacanya Bahwa Eki Tijur seperti itu Dalam kasus ini Kenapa Kenapa gak ada Apalagi ekstraksinya Handphone aja gak disitakan Kabar-kabarnya kan Iya Ini gimana membacanya Bang Eki Iya ada perakuan istimewa Ada perakuan khusus Padahal Itu subjek hukumnya Kita membahas Kematian Orang yang dituduh Yang diduga Pembunuhan Dan kemudian Ini kan Kita carikan bukti sentitik Untuk Meyakinkan peristiwa itu ada Dengan melakukan kegiatan Visu Exhumasi Bahkan ekstrasi data handphone Baik yang terduga pelaku Maupun korbannya Tapi kenapa Handphonenya Eki Tidak diperlakukan sama Tidak disitakan Apa tujuan perlakuan khusus itu Dikenakan terhadap Handphonenya Eki Ya pertanyaan itu Sebenarnya terjawab dari ini juga Bang Mengapa Bukti ini Tidak diperlakukan Kenapa Coba-coba Kalau saya punya dasar Untuk berspekulasi Ini bangkitin dulu deh Kenapa ini kok tidak Diajukan Diajukan Sama seperti saya Membaca Hasil Apa Keterangan doktrin melakukan visum Dan Exhumasi ya Secara umum Dalam pembacaan saya Itu gak ada masalah Maksudnya gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah dari hasil Pembapak terang soal visum Dan ekshumasi Itu gak ada masalah Secara umum Hanya beberapa hal yang Tidak lengkap Dalam keterangan Menyangkut visum Dan ekshumasi Misalnya Jadi kita visum Yang tidak lengkap adalah Mengapa Waktu kematian Eki Tidak ada Gitu Waktu Eki dan Vina Di bawah Di rumah sakit Itu Eki sudah meninggal Vina meninggal di rumah sakit Tercatat Tapi kenapa Tentukan Itu waktu kematian itu Mundurnya berapa menit Itu berapa jam Itu tidak ada Gitu loh Saya satu hal yang Sejak awal Saya sulit terima Adalah argumen sperma Yang kemudian Saya dalami lagi Pertama Saya sulit terima Argumen sperma ditemukan itu Karena saya sempat berkonsultasi juga Dengan alihnya Yang punya pandangan Bahwa Sperma Di Perempuan yang hidup Itu bisa Didentifikasi Dalam waktu Tiga hari Maksimal Maksimal Tetapi di Jenasa Yang sudah Membusuk Belum ada jurnal Yang menyatakan Adanya Temuan sperma Gitu Apa Sementara ini Ekshumasi dilakukan Setelah berapa hari Sekitar 10 hari 10 hari setelah Setelah kematian Setelah dimakamkan Sepuluh hari setelah Meninggal Itu kan tanggal Sekitar tanggal 6 Nah Nah Penemuan sperma itu Agak unik menurut saya Yang kemudian Ketika Budi Suhender Menyampaikan keterangan Dokter ahli Di persidangan ya Ahli Ahli Polresik Pernah hadir disini juga Budi Suhender Budi Keterangan Itu Menjelaskan Menegaskan Kesurigaan saya Atas temuan itu Apa kata beliau Jadi saya bertanya Harus diperlakukan Seperti apa Temuan bukti itu Saya ini awap Apakah saya harus Terima saja Kalau dokter Polresik Beratku mengatakan Bahwa temukan sperma Pertanyaan saya Bagaimana Menyakinkan saya Bahwa Anda menemukan itu Gitu Tidak cukup Karena Anda Di Polresik Kemudian Nanti bisa Kelihat bahwa Ada menemukan itu Tapi bagaimana Anda meyakinkan saya Bahwa memang Anda menemukan itu Ternyata ada SOP nya Penemuan itu Harus dipoto Penemuan itu Harus ditempatkan Dalam tempat khusus Ini kata dokter Budi Sedar Dokter Budi Sedar Temuan tempat khusus Dicatat Dituliskan Gitu loh Pertanyaan saya yang lain Bisa gak Temuan itu Bertahan sampai dengan hari ini Bisa Apa-apa Bisa gak temuan itu Bertahan sampai dengan hari ini Oh disimpan Sampai hari ini Bisa Jadi kalau temuan itu Disimpan Di tempat Khusus Itu bisa Sementara faktanya Nah begini faktanya Saya buka lagi tuh Bang Kegiatan ekshumasinya Puto-putonya Iya kan Ada pemeriksaan terhadap Boleh Bilang vagina gak apa-apa ya Gak apa-apa Ini ilmiah Ilmiah Konteksnya bukan Bukan bicang-bicang cabul Ada pemeriksaan terhadap vagina Ya Tapi Saya gak menemukan kelanjutan Apa? Bagaimana? Kelanjutan dari pemeriksaan itu Oke 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 Ada sampel yang diambil Bang Dua sampel yang diambil Satu Kulit Sebelah kanan Dari Pelutnya Vina Ini kita ngomong Vina ya Itu diambil sebagai sampel Satu lagi Sampel hati Dari Vina Jadi ada dua toples Bang Ada dua toples yang dipoto Yang di dalam Di depan toples itu ada Label yang bertulisan itu Gitu Di keterangannya juga ada Tetapi Tentang temuan sperma ini Tidak ada diputuk di ekshumasi Jadi Bang Edwin ingin mengatakan apa terkait sperma itu? Ketika kegiatan ekshumasi itu dilakukan Tidak ada keterangan yang menyatakan penemuan sperma Tiba-tiba Kenapa dilaporan ekshumasinya pada tanggal 13 bulan September Muncul penemuan sperma Penemuan sperma Apa itu berarti bukti yang diada-adakan? Ya saya nggak tahu bagaimana bisa antara kegiatan ekshumasi dengan laporan ini kok nggak berkesuaya Gitu Mau pakai kata keajaiban lagi nggak? Tidak 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 Jadi Bang Edwin ingin mengatakan Tidak terjadi perkosaan Saya meragukan Ya memang Kalau dalam kondisi ini saya nyatakan Tidak ada Bahkan Kalau pemperkosaan, pembunuhan Sejak awal saya menjelaskan tidak ada Bahkan keberadaan sperma pun Bang Edwin pertanyakan Saya pertanyakan Dan saya Saya agak mekhawatirkan Mengkhawatirkan kalau benar Bahwa teman sperma itu tidak ada Jadi meyakuin Nama baik, almarhumah, dan keluarganya Serta Para terpidana dong, jangan lupa loh Mereka kan berarti Kita bisa katakan Ini manusia-manusia bejat yang sudah melakukan Pemperkosaan masalah kan, seolah-olah begini Kalau seolah itu saya tidak ada keyakinan sekali Jadi saya agak bergabekan itu Karena itu memang sudah Kesalahannya Fatal banget Jadi saya punya perhatian terhadap almarhumah dan keluarganya Bagaimana Kalau seandainya Temuan itu tidak pernah ada Bagaimana Kalau sebenarnya Almarhumah Pina Meninggal dalam keadaan suci Iya, iya, iya Betul, betul Betul, betul Saya menghargasi dulu, Pak Maksud saya Ini kan stigmanya Mohon maaf Pina meninggal dalam keadaan tidak suci Itu yang saya ambil poinnya, Pak Saya selama ini tidak pernah berpikir sampai ke situ Saya ambil poinnya di situ Ini waktu kita Mepet nih Jadi Satu pertanyaan lagi deh buat Ini di ekstraksi yang Abang bawa ke sini Kan disebut-sebut Ada Widi Nama Widi kan Widi isun di rumah Widi Iya, S&W nomor 58 Nah, itu kan Kalimatnya begitu kan Isu di rumah Widi Disebut nama Widi Makanya Kemudian setelah menonton Siniar kita ketemu Widi Yang memegak Bang Edwin jadi nyambung Konteksnya tahu Widi itu ya Yang dua itu Iya, kalau saya baca itu Kadang-kadang Bermatang Widi Saya tidak bingung Tanyaannya ini kan dibuat Ada di berkas 2016 Iya Artinya harusnya polisi tahu Ada nama Widi Dicari dong nama Widi Oh iya Apalagi kan Widi dikenal Sama Marliana Kakaknya si Vina Iya Waktu melayat pun Mereka datang Iya Terus ada percakapan Di situ dengan Widi dan Jega Iya Kalau ada Apa Katakanlah Yang punya Vina Ketinggalan di rumah Widi Entah itu pakaian Itu apa Tolong dikembalikan Iya Tapi kan polisi Sudah pernah menyentuh Widi Tidak pernah nyari Sampai kemudian Tim diskursus Yang menemukan Widi Di rumahnya di Cilbo itu Iya Gimana bacanya Ya kan Memang gak sesuai tujuan Tijuan apa nih maksudnya Ya tadi saya sampaikan Saya aja tidak mempersoalkan Secara umum Saya tidak mempersoalkan Temuan Bisum Dan Polisi Karena tidak menjelaskan Peristiwa pembunuhan Dan pembunuhan Dan pembunuhan Ya kan Itu tidak menjelaskan Hanya kemudian Gotang-gatang Gatok Semua perbuatan itu Dari para Terpidana Menyebabkan luka-luka Ditubuh Dua sejual itu Iya Ya kan Yang itu juga Ini juga kenapa Tidak dipasukkan Kedalam Dakwaan Karena ini juga Tidak membantu Tidak mendukung Dakwaan tersebut Kalau kemudian Mereka cari Widi Megas Dala macam Ya itu apa Itu tinggal Dukung Pembuktian Ini kan sudah dipatok Bahwa 8 orang ini Pelaku Pembunuhan Pemerkosaan Udah itu wajibnya Bang Gitu Karena berdasarkan Studi Kasus-kasus Salah pemidanaan Itu Dua penyebab utamanya Salah satunya adalah Memang penyidik Secara sengaja Menyimpan bukti-bukti Yang bisa Malingankan Terdakwa Nah Apakah itu juga berlaku Pada kasus Cirebon 2016 Tanda tanya Iya Ini ya Yakin ini asli Seasli-aslinya Wah Bukan soal Seasli-seasli Saya kan Nggak ikut Itu Nggak ikut ekstrasinya Tapi Ini satu Merupakan dokumen Satu bunda dokumen Satu bunda dokumen Dari tadi Proses penyerahan perkara Dari Polda Jawa Barat Kepada Kejati Jawa Barat Ya kan Kalau Asli-seasli Saya kan Saya bukan yang buat Saya harus jujur Mengatakan Hingga sekian persen Dalam hati saya Masih ada Kerangguan Tapi bagi saya Kerja Bang Edwin Sudah selesai Dengan menemukan ini Sudah selesai Ini merupakan kabar gembira Yang semestinya Direspon Sesegera mungkin Oleh pihak Polri Untuk dijawab Ini asli Atau tidak Dan Ini nomor siapa Apakah ada nomor Vina disitu Pada jam Yang disebut-sebut Sebagai komunikasi terakhir Antara Vina Dengan dua sahabatnya Mabes Polri Ditunggu untuk Hadir kembali Dalam kasus Cirebon 2016 Oke Saya tutup ya Abang-abang nih Siap Sudah terlalu banyak Maksudnya sudah terlalu kritis tadi Iya Ya kan Moga pokoknya Moga pokoknya nyaman-nyaman aja nih Kalau nanti diundang ke Bang Ex Nafi lagi Iya Karena maksudnya begini nih karakturnya Sepanjang jempol saya gak diujekin di kaki meja ini aman Jangan nyindir Jangan nyindir Teringa sama kelompok mata di steplans Sama gak di setrum ya kan Aman lah Iya kan Makasih Bang Edwin Partai sudah datang Di Kalian Ex Nafi Maksudnya juga asik nih Seru banget suara tadi Mudah-mudahan Bisa disimak Seperti N Begitu serunya tadi Terutama Bang Reza bertata kritisnya Jadi Hasil ekstraksi data ponsel Yang mungkin untuk orang-orang awam Sudah dirayakan Masih ada pertanyaan-pertanyaan Yang mesti dijawab Terutama dari itu Adakah Polri menyikapi ini Seperti orang yang di luar juga yakin Bahwa ini asli Dan kemudian Akan merubah Peta pertandingan Seperti Bang Mas Reza tadi bilang Bahwa nasib tujuh orang Yang sekarang masih di lancana Itu akan jadi orang merdeka Bebas Dan keadilan dan kebenaran material Terungkap Kita masih tunggu itu semua Semoga segera terjawab Dan Semoga sementara Bang Es Nafi Mundur dulu Dari pencakapan ini Dari sinjar ini Tetap tonton Bang Es Nafi Karena media ini adalah Media terverifikasi Dewan Pes Tonton itu dulu Saya dan Mas Reza Untuk diri Fadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton